Oke, baru sampai di The Lost World Castle di daerah, daerah apa gimana ini? Cangkringan Oh iya, Cangkringan Daerah Cangkringan Ini masih di area parkirannya Ini beradaban dengan area parkirnya The Lost World Castle Macam kastil-kastil gini ya Kita akan coba masuk Ini kita masuk Di The Lost World Castle Panas ya Jadi ini kita sudah pakai payung Karena kita sudah tahu kalau ini mungkin tempatnya terbuka Cuci tangan dulu Tidak dong selamat menikmati kita cek suhu dulu kita beli tiketnya dulu ATMnya 30 ribu tiketnya 30 ribu untuk balita di bawah 5 tahun free ya jadi ini ini kakak 5 tahun kena yang lainnya dewasa 30 ribu oke kita masuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kosong tiap spot bayar orah kereta butuh kereta 5 ribu oh ternyata di setiap spot bayar 5 ribu kayak gini-gini coba kita lihat ya oh iya jadi ada perbayar itu masih pembangunan disana masih pembangunan kayaknya bakal lebih luas ya bentuk kastil juga ini view dari dalam lost world kastil cukup sepi pengunjungnya mungkin ini hari jumat hari kerja jadi ini spot spot fotonya ini ada juga yang gratis ada juga yang berbayar nah kalau yang ini kayaknya berbayar 5.000 nah ini ada tulisannya bayar 5.000 ini rutenya kemana ini kesana mungkin ya kita coba kesana oh ini masih belum selesai masih pembangunan ini karena masih baru juga ini ya belum lama jadi masih pembangunan ini juga loh masih dibangun ini ada hall nya loh ini masih dibangun terus ini belum selesai semua nah ada juga sewa kostum itu disitu saya coba kesini ya kita lihat ada apa disini wah luas ya ternyata iya jadi yang oh luas ternyata nah turun kesana oke kita coba eksploror kesana wah ada wah nah mainan seperti ini ya seluncuran nah ini rutenya kita kesini kita mau ke bawah mau ke bawah sana lewat kastil ini ya ini konsepnya benteng-benteng gitu kastil-kastil ala-ala abad pertengahan panas sekali harus pakai payung kalau kesini wajib pakai payung hotpot itu hotpot itu panas kentang-kentang dan kaki lewat rutenya mainan yang seluncuran tadi kalau seluncuran tadi lewat bawah sini dari ke bawah bisa naik seluncuran kalau enggak naik seluncuran jalan lewat pinggir sini ya enggak terlalu jauh banget sih cuma banyak juga tempat terduh kayak gini-gini ada tempat berteduh enggak semuanya tempat terbuka masih renovasi mandek ngiup mandek ngiup masih pembangunan terus ini kayaknya ini kalau 100% selesai ini oh ini kayak kolosium ini bawahnya ada danu buatan ada kapal Black Pearl kapalnya apa jenengi Jack Kapten Jack Sparrow papalnya One Piece The Lost World Castle ini ya view-nya semuanya ada patung buaya di bawah oh ini ada tangan Kak tangan raksasa tangan raksasa putih tak putih sini Kak ada tangan raksasa yang pegang ini tim ngadem tim ngadem lebih panas lebih panas lebih panas lebih panas contohnya seperti tangan orang ini orang tahu kena panas terus malah dading ini ternyata di bawah tempat tadi ada raksasa tangkorak kepala tangkorak raksasa ini keren 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 oh iya kapal One Piece apa kak kapal One Piece bukan itu kapal kapten Jack Sparrow Black Pearl ada kastil yang ada patung apa namanya elang yang itu patung Onimusa kayak segini alfa kak Onimusa itu loh itu loh halo ini mungkin nanti kayak di taman safari ya mungkin loh ya konsepnya mau dibikin untuk ada pertunjukan atau show mungkin jadi penontonnya dari atas sana penontonnya dari atas sana di bawah ini juga ada nah ini terus nanti shownya mungkin disini kemungkinan loh ya karena kalau lihat konsepnya kayak gini ada tribun-tribunnya kayak gini mungkin kayak di taman safari keren ada shownya kalau udah jadi 100% mungkin jadi mungkin satu tahun lagi mungkin atau beberapa bulan lagi udah 100% ini jadi ini belum jadi juga yang topeng Onimusa ini pintu keluarnya kesana jadi kalau kalian habis muter-muter tadi kesana terus kesini jadi sekian dulu ya vlog di The Lost World Castle kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya oke dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa